Nur Saka, kian mendapat perhatian. Siswa SD kelas 3 ini kian populer karena aksinya menyeberangi batas negara Indonesia-Malaihia untuk bersekolah. Tak hanya itu, ia pun sangat tertib administrasi dokumen kenegaraan. Karena itulah, Kepala Kantor Imigrasi N.T.K.O.G. mengusulkan Nur Saka menjadi duta pelintas batas. Harapannya agar Nur Saka bisa menjadi contoh bagi orang dewasa agar selalu menaati aturan saat akan melintasi batas negara. Jadi Nur Saka ini akan kita jadikan duta pelintas dimana Nur Saka ini yang setelah kita amatin bersama bahwa setiap harinya Nur Saka itu melintas dengan dokumen yang resmi. Rumah tinggal di Tebedu, Sarawak, Malaysia, tapi sekolah tetap di Indonesia karena dia cinta Indonesia. Usulan untuk menjadi duta lintas batas membuat Nur Saka bahagia. Baginya bersekolah adalah utama, walaupun harus menembus batas dan rintangan. Nur Saka merasakan manisnya perjuangannya bersekolah menembus batas negara. Penghargaan serta beasiswa akan diberikan padanya, termasuk pemberian hadiah dari Gubernur Kalimantan Barat agar Nur Saka semangat bersekolah demi meraih cita-cita. Tim Liputan melaporkan untuk NET.